Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan nama saya Ahmad Jayadi Dengan NIM 210 110 140 19 Pada hari ini Saya akan menjelaskan beberapa Suh yang ada di buku Perlintan Universitas Islam Makassar Yaitu Pengenalan film arthropoda Organisium penganggung tanaman Morfologi umur serangga Gejala serangan hampa nyakit Gejala dan tanda penyakit tanaman Dan juga pengenalan gulma Pertama Saya akan menjelaskan sedikit Yang saya ketahui mengenai arthropoda Arthropoda dapat diartikan sebagai hewan Yang mempunyai ciri khas Yang berupa kaki Yang beruas Berbuku Dan bersegmen Segmen tersebut Berada pada komponen tubuh Arthropoda tersebut Arthropoda adalah Film paling besar Dalam dunia hewan Dan mencakup serangga Laba-laba Udang Lipan Dan hewan sejenis lainnya Di dalam buku ini Terdapat beberapa gambar Contoh-contoh Arthropoda Seperti Kupu-kupu Lipan Dan Kita bisa melihat sendiri Di sini Ada banyak sekali Gambar-gambar Yang ditunjukkan pada buku tersebut Yang kedua Saya menjelaskan Yaitu Organisme penganggung tanaman Atau PT Organisme penganggung tanaman Adalah semua organisme Yang dapat menyebabkan Penurunan potensi hasil Secara langsung Karena menimbulkan Kerusakan fisik Tenggung Fisiologi Dan biotimia Atau Kepetisi hara Terhadap tanaman budidaya Hal ini Mengakibatkan Perlunya Penanggulanan Akan adanya Serangan OPT Karena Perkembangan serangan OPT Yang tidak dapat Dikendalikan Akan berdampak Kepada timbulnya Masalah-masalah lain Yang bersifat Sosial Ekonomi Dan ekologi Selanjutnya Morfologi umum serangga Morfologi umum serangga Merupakan ilmu Yang menekuni Serta mendeskripsikan Tubuh serangga Terminologi ini Digunakan untuk Mendeskripsikan serangga Memiliki keberriban Dengan artropoda lain Jenis-jenis serangga Dapat dibetakan Menjadi 5 bagian Yaitu Kepala Dada Perut Kaki Dan juga sayap Selanjutnya Serangan Atau gejala serangan Hama pada tanaman Tanaman merupakan Penghasil energi Bagi serangga Energi tersebut Dibutuhkan Diantaranya Untuk berkembang biak Mencari makanan Dan berpindah tempat Serta Tempat serangga Untuk bertahan hidup Setelah tanaman Dikonsumsi oleh hewan Atau hama Maka dapat berdampak Terhadap Laju pertumbuhan Bahkan perkembangan Menyebabkan Menyebabkan Pengegalan panen Dan lain sebagainya Oleh karena itu Untuk mengetahui Gejala serangan Hama Pada berbagai Tanaman Perlu dilakukan Identifikasi Untuk mengenal Hama sesuai Dengan ordo-ordo tersebut Menurut CB Pink 2013 Ordo serangga Secara umum Diketahui Terbagi menjadi Sepuluh bagian Yaitu Pertama Ortoptera Tisanoptera Hemiptera Homoptera Lipidoptera Koleoptera Himinoptera Diptera Odonata Dan juga Isoptera Oke Yang terakhir Yang akan saya jelaskan Sedikit Dalam buku ini Yaitu Gulma Gulma Adalah tumbuhan Yang tumbuh Di sekitar Tanaman budidaya Yang kehadirannya Tidak diinginkan Pada lahan pertanian Karena menurunkan Hasil panen Dan juga Menjadi Sarahama Dan penyakit Disini Saya mempunyai Satu contoh Gulma Yang saya ambil Tadi Di lahan Ini termasuk Dalam golongan Gulma Teki-tekian Gulma Terbagi menjadi Tiga macam Yaitu Gulma Rumputan Gulma Teki-tekian Dan juga Gulma Dan lebar Gulma Ini memiliki Daya tahan Yang sangat Baik Karena memiliki Umbi batang Di dalam tanah Yang mampu Bertahan Berbulan-bulan Itulah tadi Beberapa materi Yang dapat Saya sampaikan Lebih dan kurangnya Mohon di maafkan Wallah Habib Lakukan Victory Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih